Baik, video kali ini kita tidak membahas tentang pembelajaran pada pemrograman web akan tetapi kita buat video ini sebagai sharing ya sharing jika terjadi permasalahan yang sama mungkin dari banyak orang yang pernah mencoba mengalami masalah seperti yang saya alami yaitu saat saya ingin mengakses database SQLite ternyata muncul peringatan bahwa drivernya missing atau driver tidak ditemukan padahal di cek settingannya sudah ada semua ya seperti itu tapi sebelum kita ke solusi permasalahan itu kita lihat dulu saya menggunakan sum dengan php7.t4 bisa dilihat disini kita ketik localhost dan disini berbunyi php7.t4.1 ya kita bisa cek juga di php info seluruh disininya nah ini php7.t4.t1 ya jadi permasalahannya adalah saat saya ingin mengakses database SQLite akan muncul peringatan seperti yang sudah saya bilang di awal yaitu driver missing tidak ada drivernya dan seterusnya padahal kita cek sudah benar database yang saya ingin mengakses database SQLite ada datanya sekitar 35 masih tidak banyak kita lihat terlebih dahulu jadi database nya saya taruh di folder dengan nama coba SQLite di htdoc database SQLite nya saya beri nama data.5dx kita lihat dulu kita pastikan bahwa SQLite nya tidak ada masalah kita drag kita drag dulu kita buat sebuah file php kita beri nama index.php kita buka dengan script editor terlebih dahulu kita buka php kita buat variable dollar koneksi sama dengan new pdo karena saat kita mengakses database SQLite kita tidak ada fungsi khusus ya kita menggunakan pdo php data object kemudian kita isi SQLite kemudian lokasi file atau database SQLite nya berada karena satu lokasi dengan satu lokasi dengan file index maka cukup menyebutkan nama filenya saja data.5dx seperti ini kemudian di bawah kita membuat if if dollar koneksi echo berhasil jadi jika connect dia berhasil jika tersambung dia berhasil jika tidak maka muncul gagal seperti ini saja jadi kita buat mekanisme ini kemudian kita simpan kita jalankan terlebih dahulu coba SQLite nah ini ya jadi masalahnya adalah fatal error uncout pdo exception called not find driver in c blablabla disini intinya adalah bahwa SQLite nya itu tidak didemukan driver nya called not find the driver kita cek apakah benar seperti itu kita buka sum control panel nya kemudian kita cari php titik ini di config kita buka php titik ini muncul seperti ini kita cek di extension nya apakah sudah aktif atau belum kita cari kita scroll ke bawah kita lihat extension nya ya nanti kita lihat apakah aktif atau tidak extension nya jadian comment nah ini disini kita bisa melihat bahwa pdo untuk SQLite di posisi ini dia aktif kenapa saya bilang aktif karena di depan tidak ada komen nya jadi untuk mematikan sintak di php titik ini dia menggunakan titik koma sedangkan ini tidak ada titik koma nya berarti aktif dan ini juga aktif pdo msql aktif pdo sql aktif yang tidak aktif adalah pdo pgsql pdo dbc kita pastikan bahwa ini aktif status nya kemudian extension untuk sql 3 karena di php 7 ke atas itu sudah menggunakan sql 3 versi 3 kita lihat disini dia juga uncomment artinya aktif kita pastikan bahwa kedua ini aktif jika kita sudah yakin bahwa ini aktif berarti tidak ada masalah kemungkinan saat mengakses sql dan tidak bisa bisa jadi disini non aktif bisa jadi tapi karena kasus disini adalah aktif jadi masalahnya bukan disini kita tutup aja php titik ini kita cek di php info kita cari pdo sqlite kita searching aja pdo sqlite ternyata tidak ada ternyata tidak ada untuk pdo dia apa disini nah ternyata yang ada itu pdo driver untuk mysql berarti pdo mysql bawahnya juga ada disini ini menandakan bahwa drivernya memang bermasalah sebenarnya caranya cukup simple sekali kalau kita ingin menangani masalah ini jadi ini kita cukup masuk ke folder sam masuk ke folder php kita cari lib sqlite 3.dll seperti ini nah saya ketemu disini biasanya ditemukan di folder sam php kita copy saja file ini dll ini kita copy kemudian kita masuk sum apace bin kita paste disini kemudian langkah berikutnya kita matikan dulu service apacenya kita stop kemudian kita start lagi seperti ini tunggu sampai normal kemudian kita coba ulang kita refresh halamanya ah ternyata berhasil berarti masalahnya memang benar-benar drivernya tidak ditemukan solusinya simple sekali sebenarnya cuman kadang-kadang itu akan membuat kita bingung karena sebenarnya dia hanya file lib sqlite 3.dll nya tidak ada di dalam folder apace bin hanya seperti itu sebenarnya untuk memastikan lagi bisa kita cek disini di dashboardnya kita cari pdo kembali ternyata di bawahnya sudah muncul pdo sqlite sqlite library versi 3.30.1 versi yang dikatakan cukup baru 3.3.30 yang terbaru oke mungkin ini solusi yang bisa di sharing ya solusi jika mengalami masalah esqlite tidak bisa diakses gara-gara driver missing nanti kita akan ketemu kembali di video pembelajaran seperti biasa ya tadi o selamat menikmati